5,42 gram Anggota Komisi CDPRD Kota Palangkaraya, Husti Yansah, mendukung munculnya aturan baru yang menyatakan bahwa Zenit sudah masuk dalam kategori narkoba. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, obat ini sudah masuk dalam kategori golongan 1. Diharapkan dengan aturan baru ini dapat memberikan efek jera karena ancamannya sangat berat. Menurut Rusdiansah, selama ini aturan yang ada terlalu lemah untuk menjerat para pengedar dan bandar. Mereka hanya dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan, namun demikian dengan adanya aturan baru ini, diakini hukuman akan lebih berat bagi para pelaku kejahatan itu. Politisi partai PKB ini mengakui jika efek menggunakan Zenit dan narkotika tidak jauh berbeda. Semuanya sama-sama menimbulkan kerusakan permanen pada organ tubuh manusia, yang mana akhirnya menyebabkan rusaknya mental yang menggunakannya. Lebih parah lagi, selama ini memicu terjadinya tindak kejahatan. Mengingat Zenit dan sejenisnya sudah masuk ke narkotika, jadi kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengguna-pengguna Zenit yang selama ini menggunakan itu agar meninggalkan kebiasaan itu. Karena sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa dengan mengkonsumsi Zenit dan sejenisnya, itu akan pertama merusak kesehatan, kedua akan menimbulkan perasaan malas dalam bekerja, karena saya lihat di lapangan, kalau pengguna-pengguna Zenit dan sebagainya itu, dia tidak mempunyai pemikiran lagi untuk mencari napkah sebagai sumber kehidupan dari keluarganya. Dampak dari obat ini sangat luar biasa dapat menyebabkan ketagihan. Obat ini termasuk obat penenang anti-nyari, kalau menggunakan berlebihan akan sangat berbahaya. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.